Jambi kembali merilis peta zonasi COVID-19 Untuk minggu ini berdasarkan perkembangan kasus harian COVID-19 Selama periode 7 hingga 13 Juni 2021 Dalam merilis tersebut, 3 daerah di Provinsi Jambi Kini berstatus zona berah Atau wilayah negara resiko tinggi penularan COVID-19 Kedaerah itu yakni Kota Jambi, Kabupaten Boro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat Peningkatan zona resiko penularan COVID-19 tersebut Tak lain merupakan akibat dari lonjakan kasus COVID-19 Yang terjadi dalam satu pekan terakhir Atas peningkatan kasus corona tersebut 8 daerah laija bahkan masuk ke dalam zona oranja Atau wilayah dengan resiko sedang penularan COVID-19 8 daerah itu yakni Kabupaten Batahari, Tanjung Jabung Timur Berangin, Sarulangun, Bungo, Tebo, Kerinci, dan Sungai Penuh Berdasarkan rilis satgas, pertanggal 15 Juni 2021 Kasus akumulatif COVID-19 di Provinsi Jambi Sudah mencapai 11.247 Dan terjadi penambahan sebanyak 128 orang pasien Sedangkan untuk kasus aktif sedikitnya mencapai 1.786 orang pasien Dengan angka kematian yang mencapai 212 orang Jumlah pasien positif bertambah 128 orang Sehingga secara total pasien positif sebanyak 11.247 orang Kemudian pasien sembuh itu sebanyak 44 orang Secara total berjumlah 9.249 Yang meninggal ada 4 orang Sehingga secara total jumlah yang meninggal 200 Untuk itu masyarakat diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan Selama melakukan aktivitas sehari-hari Dari Jambi, Arda, Jambi 28 TV Pemirsa terus perbaharu informasi Anda Dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi28.TV Saya Agus Sorenaba Sampai jumpa